Sejumlah LSM dan lembaga bantuan hukum menyayangkan sekaligus mengecam pengusiran jemaat Ahmadiyah di Bangka Blitung. Kebijakan tersebut dinilai menyelewengkan semangat nawacita Presiden Joko Widodo, sehingga mereka mendesak pemerintah turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum kita memulai konfresi, saya akan saktikan tayangan berikut ini. Tim Advokasi Kebinekaan Indonesia Raya takbir dan sejumlah LSM menyesalkan adanya kesan pembiaran dari pemerintah setempat atas pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kecamatan Sri Menanti, Sungai Liat, Bangka Blitung. Direktur Program Imparsial Al-Araf menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah setempat tidak sejalan dengan toleransi dan konsistensi menjamin kebebasan beragama. Araf juga khawatir melihat bahwa kondisi aparat penegak hukum yang takluk oleh kelompok-kelompok yang jelas-jelas tidak pantas, yaitu mengancam dan melakukan pengusiran terhadap jemaah Ahmadiyah. Untuk itu, Araf berharap Presiden tampil di depan menyikapi masalah tersebut dan menyatakan kasus tersebut tidak dibenarkan. Selain itu, Presiden juga diharapkan dapat memerintahkan Kapolri beserta jajarannya untuk melindungi atas dasar hukum dan memberikan jaminan warga negara melakukan kebebasan beragama dari segala macam-macaman dari kelompok lain. Sekarang ada peristiwa di Bangka, saya ingin Presiden, tak juru bicara Presiden, tapi saya berharap Presiden sendiri tampil di depan untuk menyatakan segala tindakan-tindakan. Pertama, peradaan pengusiran dan evakuasi jemaah Ahmadiyah di Bangka tidak dibenarkan dalam aspek apapun. Oleh karena Presiden memerintahkan kepada Kapolri, kepala daerah setempat untuk membalikan warga Ahmadiyah yang diusir dan mengalami satu proses evakuasi tersebut untuk dikembalikan. Ketiga, negara harus hadir dan berkata, Presiden, ancaman-ancaman kekerasan terhadap siapapun tidak dibenarkan sesuatu. Oleh karena aparat Polri, di semua tepat Kapolri harus melakukan tindakan-tindakan antara hukum apabila ada warga negara yang melakukan intimidasi, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya. Senada dengan imparsial, tim advokasi kebenekaan Indonesia Raya Takbir Ainul melihat adanya pembangkangan dari kasus pengusiran ini ketika Mendagri melarang seluruh Bupati untuk mengayomi warganya dan justru Bupati Bangka malah melakukan hal sebaliknya. Terkait tindakan tersebut, Ainul berharap Bupati tersebut diberhentikan karena dinilai melanggar janji serta tidak bersikap adil melindungi warganya. Maka harapan kita dari tim advokasi Menteri Dalam Negeri bukan hanya berbalas pantun tetapi melakukan tindakan yang real karena hal ini tidak bisa dibiarkan. Maka Pemerintah Pusat harus mengambil alih untuk melakukan proses upaya pemberhentian. Karena Pemerintah Pusat juga bisa melakukan itu tanpa ada baik itu usulan dari BPRD maupun dari Gubernur. Karena ketika BPRD dan Gubernur tidak berjalan, maka Pemerintah Pusat bisa mengambil alih untuk melakukan proses terkait adanya pembangkangan Bupati Bangka ini. Diberitakan sebelumnya sekumpulan orang di Bangka Belitung menggeruduk Sekretariat Jamah Ahmadiyah. Mereka mengusir paksa kelompok tersebut karena dianggap meresahkan dan sesat. Selain itu mereka mengaku memiliki dasar pengusiran yakni surat yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung pada 5 Januari 2016 yang isinya meminta Jamah Ahmadiyah meninggalkan Bangka Belitung. Dari Jakarta di Darmawan Sasongko melaporkan